di sekolah ketika belajar mengguntik anak-anak tidak hanya menggunting kertas tapi juga daun ada yang kertas bekas biasa, ada juga kertas yang dibuat berpola sehingga anak-anak bisa sesuai dengan tingkatan usianya, mereka akan menggunting mengikuti garis, mengikuti pola dan yang ini mulutnya menggunakan jari ini bahannya air lemboks dan agak warna seperti ini nanti kasih ini agak banyak tekstur dan ketika selesai mereka pasti akan ditanyai oleh ibu guru bikin apa sih dan yang ini ini adalah ublep ini untuk melatih ayo terus bisa tuh Mbak Farah sudah bisa nih ini untuk melatih jari tangan anak ini perabahan ini tidak hanya jari tapi perabahan halus, kasar seperti ini sudah mulai halus ayo Mbak Darik boleh pakai tangan dua gak usah takut kotor boleh pakai tangan dua ini dua iya coba dihaluskan lagi ketika sudah halus nanti bisa diuntuk ini namanya ublep terima kasih terima kasih Terima kasih.